Sekolompok warga Solo menggelar ruatan di bawah Overpass Manahan. Ruatan dilakukan untuk memperingati setahun peristiwa tabrak lari yang hingga kini kasusnya belum terungkap tanpa ada perkembangan berarti. Ruatan digelar tepat di bawah Overpass Manahan, Solo, Jawa Tengah, Repusia. Ruatan ini bertujuan untuk mengingat kembali kasus tabrak lari yang menewaskan Red Nonning 3 pada 1 Juli setahun yang lalu. Suami Red Nonning Martin Jelibeli juga bergabung dalam ruatan ini. Ruatan digelar untuk mengingatkan kasus ini agar segera bisa dituntaskan. Pihak keluarga menyayangkan lambatnya proses penyelidikan oleh kepolisian. Keluarga berprasangka dan merasa ading sengaja ditutupi oleh pihak perwajib. Ini kepolisian itu alasannya ada-ada saja. Terus yang terakhir ada apa? Dia paham-paham itu gundangkan dia terus. Terus kan itu pun juga. Jadi pertama itu, pertama kali itu Pak Bambang, subjekti. Apas itu ganti lagi. Ini sampai diganti tiga kali ya. Di balik itu ada apa gitu. Nutupnya, tutupnya rapat sekali. Jadi antara di Sub sama Polresai Sudakar itu kerjasama. Jadi selalu nutupi rekamannya itu nggak mau terungkap. Sementara itu, polisi beralasan kurangnya bukti dan saksi membuat kasus ini berlarut-larut. Saat ini penyidik lalu lintas masih terus melakukan pencarian identitas pelaku penabrakan. Bahkan, sebagai bentuk keseriusan, setiap bulan dilakukan analisa dan evaluasi penyelidikan kasus ini. Sampai saat ini memang belum ada bukti-bukti petunjuk lanjut yang kami dapatkan. Namun, penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan lebih lanjut, masih berusaha dan terus mengumpulkan petunjuk-petunjuk maupun bukti-bukti baru yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Kita aneh tiap bulan, kemungkinan ada petunjuk-petunjuk baru. Kasus ini sempat viral, karena rekaman CCTV saat peristiwa tabrak lari tersebar luas di media sosial dan gak kini kejadian ini masih diingat oleh warga Solo. Ruatan juga bertujuan untuk mendoakan pelaku agar terbuka hatinya dan bersedia menyerahkan diri. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah